yang tenang sebaliknya mengerjakan perkara yang dilarang oleh Allah akan menjadikan jiwa menjadikan hidup sempit menjadikan pikiran gelisah menjadikan takut yang berkepanjangan maka siapapun orang yang telah mengerjakan perkara yang diharamkan oleh Allah maka dia adalah orang yang telah banyak memasukkan dalam jiwanya dalam dirinya rasa gelisah rasa takut yang berkepanjangan itu menyebabkan banyak penyakit akan tumbuh dalam tubuhnya yang kedua adalah ingat kepada Allah yang ketiga adalah ingat kepada Allah karena ingat kepada Allah menjadikan orang akan selalu bersyukur kepada Allah meninggalkan perkara dilarang oleh Allah ingat kepada Allah menyebabkan orang hidup hati-hati ingat kepada Allah menyebabkan Allah memberikan pertolongan kepadanya kita lihat peristiwa lembaran sejarah hidup kita, di negeri kita berapa banyak Allah menyelamatkan kebakaran Allah menyelamatkan kapal yang tenggelam Allah menyelamatkan yang sudah di gempa bumi dari alam semesta yang berguncang semuanya Allah selamatkan kepada orang yang ingat kepada Allah Bapak yang usia 40 tahun ke atas mungkin masih ingat peristiwa tenggelamnya kapal Tampung Wahidua di Kepulauan Masa Lim saya masih ingin waktu itu siapa yang Allah selamatkan di antara mereka termasuk salah satu kaptennya Kapten Ahmad Rifa'i dia sempat menyemat-menyemat menyelamatkan jenazah orang yang telah meninggal dalam kapal dia sempat menyelamatkan orang-orang yang dalam kesulitan akhirnya Allah matikan dia Allah selamatkan jenazahnya dibawa oleh ikan lumba-lumba sampai ke pinggir siapa mereka adalah orang yang ingat kepada Allah siapa yang Allah selamatkan dari bencana alam semesta